Memasuki hari ke-100 operasi militer Moskwa ke Ukraina juga berdampak bagi kehidupan banyak orang Rusia. Perubahan yang terjadi terasa secara signifikan. Pada awalnya, operasi militer tampak jauh dari wilayah Rusia. Namun dalam beberapa hari, dirasakan oleh banyak warga biasa dalam bentuk rentetan sanksi ekstensif. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan di luar dugaan. Tak hanya datang dari barat, sanksi ekonomi juga datang dari perusahaan. Hal ini terlihat dari lusinan perusahaan internasional yang menarik bisnis mereka dari Rusia. Puluhan ribu pekerja yang sebelumnya aman, kini statusnya tiba-tiba dipertanyakan. Sofia Suvorova dari Nisni Novgorod misalnya. Ia harus kehilangan pekerjaan karena sanksi. Meski suaminya bekerja penuh waktu, keluarganya tak mampu mencukupi kebutuhan lain. Di sisi lain, Sofia mengaku juga mendapatkan tawaran untuk bekerja di negara lain. Namun hal ini tidak menjawab keresahannya. Tawaran itu dirasa akan semakin merumitkan ia dan keluarganya. Sofia mengaku mencari pekerjaan baru di Rusia saat ini tidaklah mudah. Namun terlepas dari kesulitan keuangan yang dihadapinya, Sofia mengaku terus mendukung operasi militer di Ukraina. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.